Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Singa jantan sedang bangun dari tidur Dia berjalan cari mangsa untuk sarapan pagi Dia melihat macan tutul sedang berjalan Mulai singa jantan ikuti macan tutul Macan tutul terus berjalan Singa jantan terus mengamati dari jauh Macan tutul berjalan lebih cepat Singa jantan terus mengikuti macan tutul Macan tutul sadar ada yang mengikuti Maka dia harus hati-hati Singa jantan mulai agresif Macan tutul tahu singa jantan terus mengikuti Singa jantan tak mau kehilangan jejak Dia berhenti mengikuti dan melihat dari jauh Dia perhatikan terus gerak-geri macan tutul Macan tutul sampai pada teman-temannya Dan dia merasa aman Macan tutul adalah salah satu dari empat kucing besar Hewan ini dikenal juga sebagai sebutan hari maudahan Karena pemampuannya memanjat Biasanya dia akan menyembunyikan buruannya di pohon Mengapa sebabnya singa jantan terus mengikuti Macan tutul melihat buruannya di pohon dari hasil buruannya tadi malam Macan tutul ingin menurunkan buruannya untuk sarapan pagi Macan tutul melihat singa datang padanya Rupanya singa tahu bahwa macan tutul punya makanan Macan tutul tak mau berhadapan dengan singa Maka itu dia harus pergi Singa jantan tahu bahwa di atas ada makanan Maka itu dia harus memanjat mengambil makanan itu Dia berhenti memandangi kiri dan kanan Dia melihat impala ada di capang pohon Dan dia juga sangat terkejut Karena ada sarang lebah di dekat impala Maka dia memutuskan untuk turun sementara waktu Sambil berpikir untuk mengambil impala tanpa mengganggu lebah Perlu Anda tahu Lebah membuat sarangnya di pohon-pohon kayu Sarangnya dibangun dari propolis Yaitu perangkat dari getah pohon Dan malam yang diproduksi oleh kelenjar Lebah betina Yang masih muda Yang terdapat dalam badannya Singa jantan mulai memanjat lagi Lalu berhenti Dia ragu-ragu Dan termenung Sambil membayangkan kelompoknya Yang pernah meninggal karena sengatan lebah Dengan jumlah yang sangat banyak Maka dia harus turun lagi Dan tinggalkan tempat itu Sekian dari Predator Sis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton